Hari ini hari perjuangan, bukan hanya ke gedung juang, hari perjuangan Membela kaum ilmah dan saya dampingi Mbak Zansabella Karena disana nanti akan ada yolo yolo yo Sekarang kita akan berpikir ya, yolo jadi loyo, oke? Semangat terus Zansabella juga di videonya katanya menolak untuk datang, gimana menurut abang? Awalnya sih saya berpikir, kita jadi lawyernya dia Dia datang, bukan menolak datang Ada seluruh pada akibat gitu Kita bantu, kita buat laporan polisi, dolog, ya tolong juga lah Kalau gak mau ya dari awal gitu Tapi udahlah, lo kan tau parah kan? Lo baik sama gue, gue baik Tapi lo curang ya, gue hajar Cuma gak terus? Cuma gak terus? Ya, gak boleh gitu dong Bang Farhad Masa mau dihajar? Eh, tunggu dulu Tapi ngomong-ngomong disini kalimat hajar ini artinya apa ya? Takutnya beda nih nanti hajarnya jadi hajar apa gitu ya Ya, tapi ya tetap semangat terus buat Bang Farhad ya Semangat terus, semangat terus Oke guys, kali ini kita akan lanjut Untuk yang berikutnya ini ada dari Agus ya teman-teman ya Agus ini kayaknya harus Mungkin keceplosan atau gimana ya Ya, itulah namanya Agus ya Oke langsung saja kita saksikan videonya berikut ini guys Keceplosannya apa? Kita tonton dulu Jadi tau kantornya Keren gak tuh? Bisa merasakan Bisa merasakan Hebat banget nih Tapi ngomong-ngomong kok Bang Farhad langsung kabur nih Oke guys, kita langsung saja simak reaksi netizen Akhirnya pengen ketawa Aku sumpah ngelihat Agus yang diajak pengacaranya FA ke Kemensos Ke kantornya Kemensos ya Jadi begitu keluar tuh kan udah disambut wartawan Disambut media gitu ya Nah si FA ini langsung ini nih Mukanya tuh cerah gitu Terus Agus ditanyain lah sama wartawan-wartawan itu Gimana nih setelah diajak perasaannya Setelah diajak ke kantor Kemensos gitu ya Ya dia ngomong seneng Itu pengacaranya udah semangut-mangut seneng gitu ya Nah ternyata Agus itu keceplosan Kalau dibilang gini Seneng akhirnya bisa ngelihat kantor Kemensos Loh bisa ngelihat? Bukannya dia buta Jadi selama ini Ya udah sering kali sih Banyak yang mergokin Kalau Agus itu sebenarnya bisa ngelihat Cuma pas ditanya wartawan Ditanya media spontan deh Dia bilang Seneng bisa ngelihat Akhirnya bisa ngelihat kantor Kemensos Makanya ya Orang itu Sepandai-pandainya Menutupi kebohongan Pasti akan ketahuan Entah keceplosan Entah apa Capek loh Bohong itu Karena kalau kita bohong sekali Pasti akan berbohong seterusnya Menutupi Untuk menutupi kebohongan-kebohongan Yang udah kita buat Nah salah satunya itu Kalau dia bisa melihat Tapi dia Pura-pura tidak bisa melihat Hanya mungkin karena Kepengen Ada donatur Yang kasihan Terus kasih donatur Ngomong-ngomong tentang Donatur Tentang uang donasi Ada polling juga tuh Bagaimana uang Donasi yang sudah diberikan ke Agus Itu Enaknya digimanain Dan itu ternyata Responden ya Itu menjawab Mungkin hanya sekitar 1 juta lah Yang dikasihin ke Agus Lainnya diserahkan kepada Mungkin orang lain yang lebih membutuhkan Kalau aku setuju sih Karena udah banyak drama gitu loh Banyak drama Dari pengacaranya drama Dari Agusnya juga Dan keluarganya itu juga drama Ya lebih baik Udah sekarang jangan dikasih panggung Biarin aja Agus mencari Solusi dari permasalahannya Ini cerita tentang Agus itu panjang banget Ditambah juga dengan pengacaranya itu Yang apa Banyak yang dilaporin sama pengacaranya Mulai dari siapa Novita Teknofi Terus kemudian Densu Terus kemudian Yolo Ine Banyak yang dilaporin Itu daftarnya itu ya Jadi Udah lebih baik Nggak usah dikasih panggung Untuk yang memang Berniat Memberikan donasi Lebih baik Jangan dikasihkan Agus Kasihkan aja yang lebih membutuhkan Banyak tuh Ada siapa Bang Icang Atau siapapun itu Banyak yang lebih membutuhkan Daripada Agus yang suka drama Liat Tau Udah tau kantornya Udah tau kantornya Tau Definisinya Dari KBB itu Mengerti setelah melihat Kantor Itu kata benda Menunjukkan letak geografis Letak strategis Suatu tempat Kalau kita Dengan tau dan mau Bilang Aku udah tau ini Berarti harus udah tau nih Bentuk gedungnya Warna gedungnya Tinggi gedungnya Kerauditnya gedung Itu seperti apa Semua itu Hanya bisa diperoleh Dengan Mata Bukan kayaknya Emang telinganya bisa nyampein Ini gedung warna apa Jadi bagaimana Bagaimana jadi sekarang ini Kok Semakin Kadang-kadang Gidung-gidung Gus-gus Jawabanmu Spekta Jadi tau kantornya Jadi tau gantornya Jelas banget ya Kantornya bagus ya Iya Terus waktu yang Pas baru masuk Kantor ke Mensos itu Ngapain Farhad Abbas Kiri-kiri 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 Kanan-kanan Kiri-kiri Kanan-kanan Ya ampun Udah kali Kalau udah bisa ngeliat mah udah Gak apa-apa kok Kita semua juga pada terima Ya udah sih Alhamdulillah Kalau emang bisa ngeliat Ya kan Tinggal ini aja Operasi-operasi yang lain Operasi Apa Minta Bang Farhad tuh Duitnya banyak kan Bang Farhad Abbas Ke Singapur Operasi plastik Nah Ke Korea Sekalian Korea Lagi hits tuh Operasi plastik di Korea Bareng sama Bang Farhad Abbas Bawa wawak Bawa semuanya Pasti dibayar Orang Pengacara Cucok meong Enggur Tanjir melintir Aduh Agus Agus Udah gak sedih lagi dong Udah bisa liat kantornya ke Mensos Cucok deh Parat Paratnya langsung ninggalin Agus Itu dalam hatinya Lu pre Agus Malah biang tau kantornya Lagi Berarti selama ini Lu kagak buta Lu Lu Guus Guus PA Lu Itu mungkin dalam perasaannya Dalam hatinya Parat Langsung ngambek Langsung ninggalin Langsung ninggalin Tempat Wawancara Ngambek Agusnya keceplosan Dalam hatinya Parat Lu Guus PA Apa Lu Katanya Mana ngomong Jadi tau kantornya Berarti lu kagak buta dong Nah Jadi ketahuan kan Jadi curiga nih Sebenernya Sudah bisa melihat Apa belum Nah Gimana menurut kalian semuanya Teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Kita ketemu lagi Di arti cerita berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mi Sampai jumpa